Selamat pagi untuk bangsa Papua, selamat tahun baru, tahun 2022. Dan juga selamat untuk masyarakat internasional yang mendengar siaran pers kami dari jaringan doa rekonsiliasi untuk kemuliaan Papua. Saya, Selvius Bobi, Koordinator JDRP2. Pada pagi hari ini, tanggal 11 Januari 2022. Siaran pers kali ini, kami hendak menyampaikan hal-hal penting yang kiranya diperhatikan dan juga dilaksanakan oleh bangsa Papua dalam tahun 2022 yang sedang berlangsung ini. Pertama, kami panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas pertolongan dan perkenannya pada pagi hari ini kami diperkenankan untuk menampaikan siaran pers ini. Kami juga mengucap terima kasih kepada bangsa-bangsa di seluruh dunia, lebih khusus simpatisan internasional yang senantiasa menyuarakan penderitaan bangsa Papua untuk menegakkan kembali kemerdekaan bangsa Papua tanggal 1 Desember tahun 1961 yang dianeksasi oleh negara Indonesia dan para sekutunya atas bayang-bayang Amerika.